Halo guys, Assalamualaikum Hari ini aku mau tutorial makeup look kayak gini Dan biasanya makeup kayak gini tuh dipakai di acara resmi Acara pesta-pesta gitu guys Nah, buat kalian yang mau nonton Kalian like dulu, komen, dan subscribe ya Let's keep watching Oke guys, mulai dari alis Aku sisir dulu Terus aku bingkai sesuai sama bentuk alisnya aku Terus aku isi yang kosong-kosong gitu Isi, isi, isi Nah, sampai ke bentuk Dan disisir deh Habis itu aku pakai concealer sama kuas yang kecil Buat nutupin beberapa rambut yang gagal di alis gitu Nah, biar alisnya juga lebih terbentuk, lebih bagus Nah, setelah itu aku pakai concealer buat bawah mata aku sama dark spot yang di wajah aku Disini tuh biar lebih terang aja bagian yang nanti bakalan aku highlight Seperti ini Nah, aku blend pakai beauty blend yang ceper kayak gini Biar lebih gampang ngeblendnya juga di daerah-daerah yang pojok-pojok itu Nah, setelah itu aku pakai foundation Aku pakai yang wet and wild Ini tuh terkenal bagus Terus kalau buat foto itu nggak bikin wajah kita itu kelihatan yang berminyak gitu Ini bagus Dan ini ada spatula-nya buat dipakein ke wajah Aku pakai beauty blend yang tadi lagi Yang ceper Soalnya ini emang beauty blend yang favorit banget sih Menurut aku enak banget dipake Ini aku pakai ke seluruh wajah Di bagian-bagian pojok-pojok Juga aku pakaiin pojok-pojok Nah, aku langsung pakai contour yang stick Ini nggak tau merknya Latulip apa L-Tip Pro Pokoknya gitu-gitu deh Nanti aku taruh di description box aku Nah, aku blend pakai yang tadi juga Beauty blend-nya Tapi aku pakai yang bagian bawah Itu kan ada dua sisi Yang satu sisi buat nge-blend itu si contour Nah, aku tambahin bedak tabur dulu Biar lebih matte kesannya gitu kan Nah, setelah itu aku blend pakai kuas yang agak besar Nah, aku langsung lanjut ke eyeshadow Aku pakai yang warna hitam Ini buat yang pojok atas Aku pakai yang hitam ini Biar kelihatan lebih berani gitu kan Abis itu aku pakai yang ungu muda Dan aku coba buat gradasi Ini pakai Anastasia Beverly eyeshadow-nya Ini pigmented guys Dan aku pakai yang warna putihnya Buat highlight eyeshadow aku Dan aku selesaikan yang satunya Tadah Kedua mata aku sudah selesai di eyeshadow Setelah itu aku mau pakai yang eyeshadow lagi Yang warna hitam buat bawah mata aku Yang pojok ini Kedua mata aku Biar kelihatan lebih besar dan lebih fresh Aku tambahin yang warna putih Aku tambahin yang warna putih ini Buat di depannya seperti ini Nah, habis itu aku pakai bedak padatnya Pakai punya wardah yang sheer pink yang nomor 2 Habis itu aku langsung pakai contour powder Aku pakai makeover Buat shading pipi, dagu, sama jidat aku Dan lanjut ke shading-nya aku yang hidung Aku pakai lagi yang makeover ini Dan aku pakai kuas yang lebih kecil Biar lebih enak gitu buat shading Oke guys, lanjut ke blush on Aku pakai yang warnanya lebih fresh gitu Yang agak berani warnanya Pinknya nyala banget seperti ini Dan aku langsung lanjut ke highlighter Ke jidat, ke pipi, ke hidung Terus ke dagu juga aku highlight Biar lebih glowing gitu kesannya Nah, seperti ini guys Dan setelah ini aku lanjut Kasih pensil yang glitter gitu Warna putih Yang terakhir, aku pakai lipstick Dan aku pakai lipstick purbasari Yang warnanya lebih coklat tua Oke, setelah itu aku kasih powder sedikit Ke lipstick aku yang tadi Biar kesannya matte gitu kan Nah, setelah aku kasih powder seperti ini Aku mau kasih glitter Biar lebih glossy Tapi tetap matte gitu guys Oke guys, seperti ini Jadinya makeup look yang aku bikin Buat makeup pesta Jadinya makeup pesta